Dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Novidansyah Yosua Dabarat alias Brigadir J, Kuat Maruf menantang Hakim pada Senin 5 Desember. Kuat menantang majelis Hakim untuk menghadirkan anggota provos yang melakukan pemeriksaan kepadanya. Mulanya Kuat menyebutkan pemeriksaan dirinya oleh anggota provos dilakukan secara terpisah dari dua terdakwa lainnya, yakni Badadae dan Beribka Riki Rizal. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kemudian menanyakan Kuat soal identitas dari anggota provos yang menintrogasinya. Kuat mengaku tidak kenal dengan anggota provos tersebut. Hakim kemudian menegaskan agar pihaknya memanggil anggota provos yang memeriksanya ke dalam persidangan. Namun jawaban dari Kuat terkesan seperti menantang Hakim. Bukannya takut Kuat justru mengiakan pernyataan Hakim Ketua yang akan memanggil anggota provos tersebut. Mendengar jawaban dari Kuat, pengunjung sidang langsung bergemuruh. Ruangan sidang tiba-tiba penuh dengan tepuk tangan dari para pengunjung yang takjub dengan jawaban Kuat. Sementara itu Kuat Ma'ruf mengungkapkan Ferdi Sambo pernah menyobek keterangannya dalam berita acara interogasi atau BAI. BAI tersebut disobek oleh Sambo saat Kuat dimintai keterangan pihak Biro Provos Divisi Propang Polri. Interogasi tersebut dijalani oleh Kuat sebelum mendapatkan arahan dari Ferdi Sambo. Di tengah interogasi, Sambo datang ke ruangan interogasi dan menyobek kertas berisi BAI Kuat Ma'ruf. Sebelum Sambo datang, Kuat menyebutkan dirinya menjabarkan seluruh kronologi secara jujur kepada anggota provos saat itu. Seluruh detail kronologinya dicetakannya kepada anggota provos yang menginterogasinya. Mulai dari peristiwa di Magelang hingga penembakan Yosua. Namun sayangnya cerita tersebut harus terhenti saat Ferdi Sambo ke ruangan tempatnya diinterogasi. Kuat kemudian dikumpulkan bersama dua terdakwa lain, Beribgari Kirizal dan juga Baradae. Dalam pengakuannya, Kuat sempat ditanyai oleh Ferdi Sambo soal hal apa yang diceritakan saat interogasi. Namun Kuat menjawab dirinya bercerita soal kejadian di Magelang. Kemudian Sambo memerintahkannya agar tidak menceritakan soal kejadian di Magelang tersebut. Tak hanya menyembunyikan kejadian di Magelang, Kuat Ma'ruf juga diminta untuk menyampaikan keterangan bohong soal peristiwa penembakan di Durenti ke Jakarta Selatan. Kuat diminta agar memberikan pernyataan bohong soal keberadaannya saat kejadian penembakan tersebut. Sambo memintanya untuk mengatakan dirinya berada di balkon sehingga tak mendengar adanya suara tembakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!